Ikut berpartisipasi pada kejuaraan Provinsi Hood Nasional Paralimpik Komite atau NPC di Banjarbaru, NPC Kabupaten Tapin kirimkan 4 orang atlet yang terdiri dari 3 orang atletik dan 1 orang atlet panahan. Meski hanya kirimkan 4 orang, namun NPC Kabupaten Tapin berhasil bawa pulang 6 medali emas dan 2 perak. Ada pun keberhasilan mereka tersebut, yakni medali emas dari cabang tolak peluru, lempar lembing dan lempar cakram, serta 2 perak lainnya disumbangkan oleh cabang panahan putri. Atas jerih payah dan keberhasilan atlet Kabupaten Tapin tersebut, mereka mampu berada di posisi keempat dari 13 kabupaten atau kota yang ikuti kejuaraan tingkat provinsi kali ini. Kabit peningkatan prestasi olahraga di Spora Kabupaten Tapin Aminah merasa bangga dan sangat mengapresiasi perjuangan para atlet tersebut, dimana dengan jumlah yang sedikit, mereka mampu memaksimalkan kemampuannya untuk mendapatkan medali dan mengharumkan nama Kabupaten Tapin. Alhamdulillah, NPC Tapin mendapat peroleh medali dari cabar atletik sebanyak 6 emas dan atletik 2 perak panahan 2 perak. Jadi jumlah total perolehan medali jumlahnya 10 medali. Dengan minimnya sekali atlet yang dikirim itu, kita memperoleh, bisa memperoleh medali banyak dengan itu. Itu Alhamdulillah dan cukup luar biasa bagi kami. Dan Tapin hebat, NPC Tapin hebat dan luar biasa buat kita semua. Itu yang membanggakan, moga NPC Tapin bisa kami banggakan di Kabupaten Tapin.